Baik, dia tidak berada di rumah tadi malam, berarti tidak berada di rumah adalah kata keterangan ya, at home adalah adverb, tempat ya, karena dia adalah kata keterangan, bukan kata kerja. Berarti dia pakenya to be ya, bahasa Inggrisnya bagaimana, teman-teman? Dita tidak berada di rumah tadi malam, bahasa Inggrisnya bagaimana? Dita was not, ya, Dita was not, apa wasn't ya, disingkat ya, wasn't there last night, wasn't at home last night. Ini masih saya rekam gak sih? Oh, masih ya, masih saya rekam ya. Masuk-masuk. Dita tidak berada di rumah tadi malam. Misalnya lagi, Maria, Maria tidak bersamaku, jangan tadi malam ya, minggu lalu, minggu lalu, Maria tidak bersamaku minggu lalu, Nah, with me disini juga adalah kata keterangan ya, with me ya, tidak bersamaku ya, adverb juga ya, kata kerja, ya, adverb. Nah, tidak bersamaku, bahasa Inggrisnya bagaimana? Maria tidak bersamaku minggu lalu. Wasn't with me. Iya, jadi bagaimana, bahasa Inggrisnya? Maria. Maria. Yang lain dong, yang lainnya? Wasn't. Gimana nih? Wasn't with me. Wasn't with me. Wasn't with me. Last week. Last week, ya, oke, good. Maria wasn't with me last week. Oke, baik, kita sudah belajar yang kalimat negatif, sekarang kita belajar membuat kalimat tanya, ya. Ya, sebagaimana yang kita pelajari kemarin, kalimat tanya ada dua, ya, jenisnya. Apa saja kalimat tanya itu? Ada dua. Kalimat tanya yang bagaimana? Ini kalimat tanya yang jawab dengan informasi dengan kalimat tanya yang jawab dengan yes, no. Ya, jadi kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak, dan kalimat tanya yang dijawab dengan informasi, ya. Oke, sekarang yang yes, no question dulu. Ya, yang yes, no question dulu, ya. Yang yes, no question dulu. Yang yes, no question atau pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak dulu, ya. Misalnya, apakah Edwin menghadiri seminar tentang pemanasan global kemarin? Apakah Edwin menghadiri seminar tentang pemanasan global kemarin? Di sini kata kerjanya apa? Yang menjadi kata kerja yang mana? Menghadiri ya. Menghadiri bahasa Inggrisnya apa? Atten. Atten ya? Atten. Ya. Atten. Jadi karena pakai kata kerja, berarti pakainya did ya? Jadinya bagaimana? Did, win, atten. Ya, did, atwin. Did, atwin, atten. Atten. The seminar. On Global Warming. Global Warming. On Global Warming. Yesterday. Yesterday. Nah, kalau iya bagaimana, kalau tidak bagaimana? Yes, he did. Yes, he did. Yes, he did. Okay. No, he did. Yes, he did. Kalau tidak? Oh, yes, he did. No, he did. No, he did. No, he did. Okay. Ya. Right. Sekarang contoh lagi. Apakah Melda Melda mengunjungi datang ke pesta datang ke pesta ulang kultahmu tadi malam? Di sini yang menjadi kata kerja apa ini? Datang. Datang ya? Oke, datang bahasa Inggrisnya apa? Come. Come ya? Come. Oke. Jadinya bagaimana? Come to the world. Did. Ya, karena kata kerja berarti did ya? Did Melda. Did Melda come to the world. Did Melda. Is Melda come Come to the to pesta ulang kultahmu apa bahasa Inggrisnya? To your birthday birthday party Yeah, birthday party birthday party last night Last night. Oke, good. Nah, kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Yes, he did. Yes, he did. No, he didn't. Atau kalau tidak, no, he didn't. Yes, he did. Kalau tidak, no, he didn't. Oke, good. Pinter. Sekarang yang pakai yang selain kata kerja, yaitu kata keterangan, kata benda, atau kata skifat. Misalnya, apakah 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 kamu lahir di tahun 2002? Di sini kan lahir di sini adalah kata sifat ya. Kata sifat, terlahir di sini ya. Oke, jadi terlahir di sini adalah bahasa Inggrisnya born ya. born di sini, dia dianggap kata sifat ya. Adjektif. Walaupun dia juga bisa dianggap sebagai kata kerja ketiga ya. Kata kerja ketiga. Tapi di sini dia dianggap sebagai kata sifat dalam bentuk partisipal. Oke, born terlahir ya. Oke, karena dia tidak pakai kata kerja, berarti dia pakai kata sifat ya teman-teman ya. Pakainya sifat ya. Nah, kalau kamu pakainya was atau were? Were. Was. Were, were. Were ya? Oke, were. Jadi bagaimana? Apakah kamu lahir tahun 2002? Berarti were you? Were you? Were you? Born in 2002. In 2002. In 2002. In 2002. Were you born in 2002? Kalau ya bagaimana, kalau tidak bagaimana? Yes. 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 Ya, saya lahir di tahun 2002. Yes, I. I was born. Yes, I was. I was born in 2002. Kalau no bagaimana? No, I wasn't. No, I wasn't ya. Jadi kalau jawaban selalu singkat saja ya. Kalau jawabannya atau tidak itu tidak perlu dipanjangkan. Yes, I was born in 2002. No, tidak. Jadi jawabannya singkat saja. Yes, I was. Atau tidak. No, I wasn't. Seperti itu ya. Jadi pendek-pendek. Bagaimana? Bagaimana? Itu kan pakai were. Kenapa ada punya jawaban tidak. Emangnya dijawab dengan was. Jadi sesuai subjeknya. Karena kalau I kan pakaiannya was ya. Jadi tapi ini setara ini pertanyaannya ya. Ya, sama-sama pakai to be. Sama-sama pakai to be ya. Kalau yang atas pakaiannya were. Yang you pakaiannya were. Kalau yang bawah pakaiannya was. Karena I ya. Jadi tidak bisa dijawab pakai I were ya. Walaupun pertanyaannya were. Seperti itu ya. Nah, ini yang sering kalian nanti salah ya. Oke. All right. Satu lagi yang pertanyaan yang tidak pakai kata kerja ya. Yang selain pakai kata kerja. Misalnya apakah Tommy Tommy bersama ibunya tadi malam. Pokoknya tadi malam aja ya. Tadi malam. Ya, bersama with with his mother itu juga kata keterangan ya. with his mother ini kata keterangan. Jadi dia pakenya to be ya nanti ya. To be. Nah, kalau Tommy di sini pakenya was atau were. Wers. Wers ya. Berarti was Tommy bersama ibunya with his with his mother tadi malam. Last night. last night ya. Kalau iya bagaimana, kalau tidak bagaimana? Yes, he was. Yes, he was. Yes, he was. Yes, he was. Kalau tidak? No, he wasn't. No, he wasn't. Oke, good. No, he wasn't. All right. Oke, sekarang itu tadi adalah pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Nah, sekarang pertanyaan yang harus dijawab dengan informasi. Intinya sama cara membuatnya. Nanti kata-kata was Tommy with his mother ini nanti tinggal ditambahin kata-tanya di depannya. Jadi ini disebut question, word, question ya. Question, word, question. Question, word, question. Artinya pertanyaan yang menjawab dengan informasi. Tidak bisa dijawab dengan jawaban ya atau tidak saja. Oke, sekarang yang pakai kata kerja. pakai kata kerja misalnya misalnya Dewinta. Mengapa mengapa oke, mengapa Dewinta tidak datang ke pestamu tadi malam. Oke. bahasa Inggrisnya bagaimana ini? Sorry, kata kerjanya disini apa? Yang menjadi kata kerja? Datang. Datang ya. Jadi come ya. Oke, bahasa Inggrisnya bagaimana? Mengapa Dewinta tidak datang ke pestamu tadi malam? Why? why? Kayaknya did ya, karena kata kerja ya. Why did? Dewinta tidak datang berarti not come to your party last night. Party last night. Oleh, seperti itu ya. Why did Dewinta not come to your party last night? Atau not-nya ditaruh di depan bersama dengan did menjadi begini. why why didn't why didn't Dewinta why didn't Dewinta come to your party last night. Ya, sama artinya, sama persis ya. Sama persis ini ya. Cuman kalau not-nya sudah dimasukkan di depan, maka come-nya disini tidak ada not-nya lagi ya. Jadi boleh why did Dewinta not come atau boleh juga why didn't Dewinta come to your party last night. Nah, disini kan tidak bisa dijawab ya atau tidak ya. Karena pertanyaannya mengapa, dijawab dong, ngapain dia datang ke pesta mu tadi malam. Jawabannya bagaimana kira-kira? Karena dia busy ya. Oke, karena dia busy ya. Berarti kalau jawaban lengkapnya begini teman-teman. She didn't sorry, didn't come to my party because she was very busy. She was very busy ya. She was very busy. Dia sibuk dengan pacar barunya ya. She didn't come to my party because she was very busy. Kalau pengen jawaban singkatnya because she was busy saja. Boleh ya? Because she was busy saja boleh. Karena kan biasanya kita kalau ditanya orang itu tidak menjawab lengkap ya. Misalnya kamu mau kemana? Kamu tidak menjawab saya mau ke pasar. Tidak ya. Biasanya kamu menjawabnya ke pasar. Ke pasar gitu kan. Kalau ditanya orang. Bahkan seringnya kamu kan gak jawab kalau ditanya orang ya. Memang-mangu saja ya. Jadi ditanya orang gak jawab malah kabur ya. Oke. Jadi boleh dijawab dengan singkat seperti ini. Oke, contoh lagi pertanyaan yang menggunakan question word atau kata tanya. Misalnya. Naik apa Maria ke kampus kemarin ini kemarin sudah saya contohkan dalam kalimat ya. Kalau naik apa itu menggunakan satu kata tanya. Satu kata tanya apa yang digunakan? apakah apakah what when why how atau where atau yang mana katanya yang digunakan untuk yang artinya adalah naik apa. kata tanya. Kata tanya ini saya sampaikan di pembahasan simple present kalau tidak sama. Ada yang masih ingat naik apa itu bahasa Inggrisnya apa? Kata tanya yang digunakan. Cukup satu kata tanya ya. ini kan disini kata kerjanya adalah go yang digunakan adalah go pergi ke kampus naik apa Maria kampus kemarin jadi go nah kata tanya yang digunakan yang artinya naik apa adalah how 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 did Maria go to kampus kampus yesterday ya jawabannya bagaimana? dia naik mobil gitu jawaban lengkapnya adalah she 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 kata kerjanya kedua go apa? she queen she went to campus by car yesterday boleh seperti itu ya by car yesterday atau kalau by motorcycle ya diganti by motorcycle ya by motor cycle by motorcycle atau juga boleh by bus ya by bus ya by bus boleh juga by taxi tapi kalau jalan kaki bahasa Inggrisnya adalah on foot on foot ya on foot jadi seperti itu ya by car by motorcycle by taxi atau on foot cara menjawabannya seperti itu atau kalau ingin jawaban singkatnya singkatnya boleh dijawab dengan langsung by car atau by motorcycle atau by bus atau by taxi atau on foot seperti itu ya tidak perlu dijawab lengkap kalau dalam situasi percakapan ya ini kita kan belajar lengkapnya karena kita belajar grammar ya oke jadi kita sudah belajar semua jenis kalimat kalimat positif kalimat negatif dan kalimat tanya baik yang kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak maupun kalimat tanya yang jawabannya berupa informasi ya ini saya foto saja kali ya karena kalau saya apa namanya saya copy paste ini nanti kurang maksudnya kalau ke copy paste susunannya akan hilang ya jadi seperti ini biar kalian ngerti kata kerja pertama yang dimaksud kata kerja dasar kata kerja pertama kata kerja kedua dan seterusnya itu apa pang dua-dua oke nah berikutnya saya akan copy paste saja ya oke baik teman-teman sekarang kita akan mengerjakan tugasnya ya tadi yang saya kirimkan tadi saya akan contohkan bagaimana cara mengerjakan tugas yang pertama itu kalian hanya menambahkan ed atau d atau seperti yang dicontohkan ya misalnya listen menjadi listen cook menjadi apa cook cook ya look menjadi looked ya call menjadi hold walk menjadi walked ini huruf L nya tidak dibaca jadi tidak ada walked colored looked jadi dibaca looked cooked called walked tapi ada juga yang dibaca misalnya yang berakhiran huruf T seperti kata paint ya paint ini menjadi painted ya painted ya nanti dilanjutkan sendiri kemudian ada yang cuma ditambahkan huruf D saja ya seperti kata like menjadi like lift menjadi lift ya share menjadi shared use menjadi used ya save menjadi save dan seterusnya oke kemudian ini kata-kata ini huruf konsonan terakhirnya harus di double ya baru ditambahkan ed skip menjadi skipped huruf P nya di double stop menjadi top huruf P nya di double pin menjadi pint clap menjadi clap clap ya clap kalian harus terbiasa mengucapkan kata clap seperti itu ya clap clap oke berikutnya yang berakhiran dengan huruf Y dimana huruf Y nya harus kalian hapus diganti dengan huruf I dan ditambahkan dengan ed ya misalnya cry menjadi cry cry menjadi cry try menjadi cry cry dry menjadi cry study menjadi study dan seterusnya nanti dilanjutkan sendiri klik finish take my answers nilainya nanti yang di screenshot ya oke good itu tugas pertama tugas kedua write tugas kedua memilih ya memilih ya mestinya karena ini simple pastime mestinya yang kalian pilih adalah bentuk kata kerja kedua yang benar ya nomor satu visited atau visit yang merupakan simple pastime visited ya kamu klik disini visited andrea and paul went atau go went went ya oke they have atau they have they have they have ya oke seperti ini kata kerja kedua saya akan set lagi yang ini jadi kata kerja pertama kata kerja dasarnya adalah have kata kerja pertamanya adalah have dan has kata kerja keduanya adalah have kata kerja ketiganya juga have dan kata kerja aimnya adalah having jadi ini bentuknya seperti ini ya jadi bukan have ya tapi have ya oke saya keringkan ke kupang 28 dan 22 oke saya lanjutkan lagi tugasnya oh iya ED tambahkan ED oke oke berikutnya ini i got i get it atau i got i got i got i got ya nah ini kalau teksis ini there wasn't atau there weren't wasn't atau weren't wasn't weren't weren't ya mengapa weren't karena jamak ya taksinya lebih dari satu taksinya kan ada S ya jadi pakenya weren't ya oke i take it atau i took i took i took ya i took ya jadi i took kata kerja kedua dari tik adalah took ya did atau duet did did ya oke my brother were atau was 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 ya oke play it atau played played play it oke good nah sekarang ini kalian rubah ke bentuk positif atau negatifnya tergantung yang ada di dalam kurung kalau yang ada di dalam kurung not take seperti ini berarti kalian rubah ke bentuk negatif ya not take menjadi apa didn't 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 take didn't take ya didn't take oke good oke kalau go kata kerja keduanya apa ini kan wens wens kalau tidak tahu bentuk kata kerja kedua bagaimana caranya caranya begini ya kalau tidak tahu kata kerja kedua ini my facebook alright umpamanya kamu gak tahu kata kerja kedua go caranya adalah begini second form of go misalnya kata kerja kedua dari go second form of go kalian klik di google nanti akan keluar seperti ini top 2 nya apa mana ini biasanya ada langsung ini ya oke when ya top 2 dari go adalah when ini ya jadi kalian cari di google nanti kalau tidak tahu bentuk keduanya oke my mother worked last friday berubah jadi apa kata work 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 ya pakai d ya work kalau tidak tahu sekali lagi caranya seperti tadi second form of of work misalnya nanti akan keluar ini ya kata kerja kedua nya work oke kemudian not kick berubah jadi apa didn't kick ya didn't kick oke kemudian play nya berubah menjadi play seperti itu nanti di oke itu bagian kedua nanti dilanjutkan sendiri nah ini kalimat tanya ya did he study english yes he did no he didn't ya kalau did paula go shopping go shopping to totus kalau yes jadinya bagaimana yes apa yes he did yes he did oke yes he did kalau tidak jadinya bagaimana no she didn't no she didn't oke didn't didn't oke oke nomor tiga did paulo and lucy do homework kalau yes bagaimana kalau tidak bagaimana they do yes kok yes they do yes they apa did yes they did they did yes they did kalau tidak no no they didn't no they didn't they didn't yeah they didn't oke kalau yang ini did you have a picnic last week kalau yes bagaimana kalau no bagaimana yes yes i did yes i did ya karena kan ditanya kamu jawabannya saya ya yes i did atau no i no i didn't no i didn't ya no i didn't nah ini yang kalimat tanya tadi ya where did you go when atau good setelah kata did you when enggak dong ingat tadi setelah kata did dia kembali ke kata kerja dasar ya go go ya did paulo eat 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 ya kembali ke kata kerja dasar ya oke what did what do atau what does ini do what did ya kan simple pasta ya what did eat kemudian oke ini apa yang dia lakukan mestinya ya apa yang dia lakukan tadi malam ya tadi malam apa jawabannya go apa do 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 oke seperti itu ya nanti dilanjutkan sendiri ingat rumusnya bahwa simple pasta ini itu pakainya date dan setelah kata date kembali ke bentuk dasar ya kembali ke bentuk dasar kita klik finish dan check my answers nanti skornya saja yang di screenshot nah berikutnya teman-teman disini ada daftar kata kerja nah kalian harus mengkelompokannya ke dalam apakah disini kata kerja beraturan atau kata kerja yang tidak beraturan ya kata kerja beraturan tadi yang berakhiran D dan ED ya pokoknya yang berakhiran D itu adalah kata kerja beraturan jadi paint masuk kata kerja beraturan ya karena kan pencet ya pencet kenapa susah kalau ini dulu oh gitu ya disini ya paint paint watch juga ya karena berakhiran ED watch kemudian kalau send di irregular ya karena kan tadi berakhiran T ya send kata kerja keduanya clean adalah regular verb kata berakhiran ED kata kerja keduanya see irregular kemudian go juga irregular kemudian write juga irregular kemudian play regular ya play yes gimana nih tempatnya play study juga regular ya kan-kan studied ya ini dimana nih tempatnya kok tidak bisa ditarik ya ini ditarik dimana disini kali ya oke ditumpuk ya ditumpuk visit juga disini ya visited ya smile juga disini karena smile do masuknya ke irregular ya irregular break juga irregular it juga sini irregular see juga irregular have juga irregular sedangkan like masuknya regular ya sedangkan like oke nah setelah itu kita menggunakan kata kerja yang ada di atas di atas untuk mengisi yang ada di bawah ya yang ada di bawah yesterday I blah 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 football in the park makanya yang kita pakai adalah kata play ya kata play ya kata play kemudian dirubah ke kata kerja kedua jadi yesterday I played ya yesterday I played perhatikan ini kalimat positif Peter blah 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 this color when he was younger Peter titik-titik warna ini ketika dia muda mungkin kata like ya didn't like didn't like nah kalau seumpama kalian terganggu karena kalian tidak bisa mengisi kata-kata ini karena tidak terlihat maka kalian kembalikan lagi ya kembalikan lagi baru setelah kalian apa namanya kerjakan baru kalian nanti isi yang atasnya ya supaya bisa terlihat semua oke jadi Peter tidak suka warna ketika dia kembalikan lagi telah selesai semua nah kalau nomor 4 blah 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 you blah 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 a letter to your grandma apa kata apa yang digunakan did you did you apa did you apa ini saya kembalikan lagi ya did you apa did you visit your enggak dong letter send send ya apakah kamu mengirim surat ke nenekmu ya berarti did you send did you send saya ingat setelah kata did dia kembali ke bentuk dasar ya did you send did you send a letter to your grandma jadi seperti itu kemudian klik finish dan cek my answer ya itu and then tugas terakhir pakai i kok pakai i ini pakai i ganti i oke ini kalian harus membuat kalimat positif negatif dan introgatif jadi mudah kalau Pak Idy tadi berubah jadi apa kata kerja keduanya ingat kalau tidak tahu caranya kalian klik Tidy ya second form of Tidy artinya merapikan ya Tidy kata kerja keduanya adalah oke kalau second form kelihatannya sangat jarang digunakan pakai second form saja second form of Tidy oke Tidy ini ya second formnya adalah Tidit ya Tidit ini ya kata kerja keduanya jadi my sister Tidy her homework yesterday kalimat negatifnya bagaimana my sister didn't 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 Tidy jadi kembali ke bentuk dasar ya didn't tidy her homework yesterday kalimat introgatifnya did your sister did your sister Tidy Tidy her homework yesterday jadi seperti itu ya oke contoh yang nomor dua we live in London last summer kata kerja kedua lift adalah lift lift ya lift kemudian kalau kalimat negatifnya we didn't live we didn't live ya didn't live kembali ke kata kerja dasar we didn't live kalimat introgatifnya atau kalimat tanyanya did you live did you did you live did you live in London last summer ini juga kembali ke kata kerja dasar oke itu bagian pertama bagian kedua sama seperti tadi kalau kalimat positif tinggal dilubah kata kerja kedua kata kerja keduanya wait apa we did we did oke kata kerja keduanya invite apa invite it itu kalau kalimat positif kalau kalimat negatif seperti yang nomor tiga ini not live tinggal ditambahin didn't ya didn't didn't live oke kalau kalimat tanya seperti nomor empat ini maka did you didn't did you like did you like did you like the film last night apakah kamu suka filmnya oke nanti dilanjutkan seperti itu sepertinya ini kata kerja semua ya yang selain kata kerja tidak ada jadi lebih mudah pakai did semua ya pakai did semua oke kalau negatif untuk negatif dan kalimat tanya right chat my answers nanti skornya saja yang di screenshot oke karena tadi sudah saya kirim tugasnya silahkan dikerjakan ya teman-teman dan karena kelihatannya juga waktunya tidak cukup untuk kalian nanti latihan reading karena cukup banyak jadi saya tunggu saja tugasnya untuk kalian kirimkan keempat-tempatnya kalau bisa secepatnya ya secepatnya dan and we will see you again in the next meeting oke so thank you very much guys for joining me this morning have a nice day and have a good time for everyone thank you very much thank you sir kirimkan rekamannya ke kalian lewat youtube ya thank you thank you mister thank you sir bye 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 bye